Ya pemirsa nampaknya tensi politik di masa kampanye di akhir tahun ini makin memanas begitu ya dengan rapenya Yel-Yel Solo bukan Gibran di wilayah Solo. Kita coba akan bahas hal ini sudah hadir di studio bersama kami ada Prof Siti Zuro ini peliti politik senior di Brin. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Prof. Cerah banget ya studio kita hari ini ya. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Iban Walebedezer, Wakil Komadar Relawan TKN Prabowo Gibran dan juga Andreas Pareira, Agota TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Eben, Bang Andreas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Eben. Selamat pagi, Pak Eben. Seniorku, Pak Andreas Pareira. Terima kasih sudah bergabung, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Oke, baiklah langsung saja. Langsung saja saya mau ke Prof Iwi. Prof, kalau melihat nih, ramai akhir tahun jelang 14 Februari nanti begitu ya. Yael Solo bukan Gibran. Kalau Anda lihat ini sebenarnya apa? Merupakan rasa kurang percaya diri kah dari PDIP atau kemudian memang Gibran yang semakin menunjukkan? Ya, ini menurut saya memang pemilu ya. Pemilu itu kompetisi kontestasi. Jadi, nuansa kompetisi kontestasinya semakin akseleratif sekarang. Meningkat ya. Apalagi ini kompetisi sudah diwarnai oleh dua kali debat gitu ya. Bahwa inilah sebetulnya kalau menghadirkan satu kompetisi yang kurang kompetitif. Ya, tidak setara seperti itu. Jadi, ada rasa untuk menegaskan kembali di PDI Perjuangan itu. Bahwa Solo itu adalah kandangnya banteng PDIP. Demikian juga Jawa Tengah. Kalau kita buka lagi hasil pemilu 2019 menunjukkan bahwa memang pemilu legislatif itu didominasi mayoritasnya adalah suaranya PDI Perjuangan. Nah, sekarang mesin partai itu dalam mungkin kultur atau budaya internal politik di PDI Perjuangan itu sangat jelas. Solid sekali gitu ya. PDIP seperti itulah. Apakah dengan pemilu yang sekarang ini yang nuansanya sangat beda gitu ya. Bahwa sekarang Pak Jokowi bukan PDIP lagi. Katakan seperti itu ya. Gibran juga tidak diusung oleh PDIP lagi. Nah, ini tentu beda ceritanya. Mesin partainya itu akan dimaksimalkan untuk khususnya Ganjar Mahfud kan gitu. Nah, oleh karena itu mulai ditegaskan di situ. Bahwa Solo yang mayoritas PDIP ini adalah memang tidak bisa dianalogikan dengan Gibran. Meskipun dia wali kota diusung oleh PDIP. Tapi perlu nggak gimik-gimik seperti itu meneriakannya, memasang-spanduk gitu. Politik itu selalu seperti itu, tidak senyap. Politik itu harus ada apa ya, ya politik pencitraannya, ada kimik-kimik, ada mendemonstrasikan gitu loh. Inilah kekuatan kita dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah pemilu presiden dengan pemilu legislatif beda. Pemilu legislatif memang mesin partai khususnya untuk menguatkan bagaimana agar suara anggota-anggota DPR, DPRD, dan seterusnya itu kuat sekali nanti ya. Nah, pil pres itu sangat tergantung pada sosok. Nah, sosok ini mesin partainya jalan tidak kan gitu. Menarik nih Prof, kalau gitu saya langsung mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, betul ini PDIP sedang tidak percaya diri dengan kandang bantengnya di Jawa Tengah? Gini, Maria. Jadi, kalau kita lihat ini kan ekspresi dari teman-teman di arus bawah. Mereka, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya kalau saya istilahkan itu kontrak klaim. Jadi, kontrak klaim dalam arti bahwa, ya kita tahu bahwa mereka dulu bersama-sama dengan Mas Gibral. Di Mas Solo. Kemudian, kita tahu bahwa Mas Gibral ini adalah wakil, adalah wali kota Solo. Dan, di dalam perjalanan kan, perjalanan politik, Mas Gibral menemukan jalannya sendiri. Dan, bukan hanya di Solo, bahkan, apa, ya meng-Indonesia dengan menjadi calon wakil presiden. Kita tahu juga bagaimana proses menjadi calon wakil presiden ini dengan banyak peristiwa-peristiwa. yang menunjukkan bahwa, ya, yang menunjukkan bahwa, ya, Gibral ini meng-Indonesia dengan figur tentu, ya, dibalik itu kekuasaan yang ada dibalik Mas Gibral. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman di Solo ini tentu, ya, mereka mau menunjukkan bahwa, ya, you boleh ke level yang lebih tinggi, sedang berupaya, tetapi, ya, di wilayahmu sendiri, wilayah yang sekarang, apa, menjadi, di mana Gibral adalah wali kota, itu, you nggak bisa klaim bahwa ini adalah wilayahmu saja, gitu. Ini adalah wilayah yang, ya, kita kerja bersama dulu. Tapi sekarang kita jalan dengan jalannya masing-masing, gitu. Dan penegasan ini penting untuk menunjukkan bahwa, ini, ya, kontrak klaim terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Gibral pada tingkat baik, tingkat di tingkat Jawa Tengah, maupun di Solo, maupun di Jawa Tengah, maupun di tingkat Indonesia, gitu. Saya kira, ya, kata kuncinya adalah bahwa, ya, mereka melakukan kontrak klaim. Bahwa, ya, ini tidak, tidak betul, gitu. Oh, you selama ini berada, menjadi seperti ini, karena kita bersama, gitu. Tapi, ya, sekarang, you punya jalan sendiri, ya, kita punya jalan sendiri, gitu. Kurang lebih seperti itu, gitu. Ini adalah suara ekspres dari masyarakat di akar rumput. Garis tangannya di 2024 ini berbeda, lah, ya, gitu. Saya ke Bang Emanuel Ebenezer. Kalau garis tangan, itu nanti, itu perjalanan, perjalanan sudah ada. Ya, oke, Bang Emanuel, kalau melihat apa yang terjadi di Solo, apa yang bisa Anda capture dari ini? Ya, kita melihat gini, ya, gak pernah sedikitpun Mas Gibran klaim bahwa itu adalah Solo, itu adalah Gibran. Pertama itu, kedua, bahkan Pak Jokowi pun setelah menjadi presiden tidak pernah bilang bahwa Solo adalah Jokowi. Tapi, Solo adalah rumah rakyat Solo, iya. Karena di sana banyak lahir para pemimpin, orang-orang hebat di Solo. Apalagi kalau ada orang yang bilang klaim entitas-entitas partai bahwa ini adalah kandang dan sebagainya. Saya rasa masyarakat Solo akan punya ekspresi yang lebih rasional lagi. Karena mereka tidak mau masyarakat Solo diklaim hanya satu entitas partai. Karena, apa, kesadaran masyarakat Solo kan begitu luar biasa. Jadi, saya rasa budaya-budaya klaim dan sebagainya itu, ya, rakyat punya cara tersendiri dalam memberi sebuah sanksi terhadap mereka yang suka mengklaim. Apalagi hari ini, Mas Gibran itu selalu, apa, dihina-hina lah, ya. Dihina terus anak muda yang selalu dihina. Anak ingusan, samsur, belimbing sayur. Tapi kita lihat, semakin hinan itu semakin kencang, semakin kuat juga dukungan ke Mas Gibran. Dan tren itu termanifestasi ketika, apa, hasil dari debat wafes kemarin. Begitu, apa, ekspresi publik itu luar biasa melihat ekspetasi yang selama ini publik ragukan. Dan itu dinarasikan oleh mereka yang coba mengorkestrasikan samsur-samsul dan juga belimbing sayur. Kayak begitu. Jadi, Solo adalah Gibran, Bang Noel? Iya. Jadi, nggak ada yang namanya Solo adalah Gibran. Solo adalah rumah rakyat. Begitupun, nggak pernah Pak Jokowi mengklaim bahwa Solo adalah rumah Jokowi. Tidak ada. Jadi, Solo itu rumah rakyat. Rumah orang-orang besar. Rumah orang-orang hebat. Dan saya yakin siapapun yang klaim bahwa itu adalah salah satu tempat entitas partai, saya yakin 2024 nanti orang yang atau entitas-entitas partai yang mengklaim-klaim itu akan nyungsep dibikin rakyat Solo. Oke, menarik ya, menarik ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Usai jeda, saat lagi pembirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Iya, kita lanjutkan diskusi pembirsa Prof. Kalau tadi melihat apa disampaikan oleh Bang Noel, kemudian oleh Bang Andreas juga. Dan menarik juga kalau Anda sampaikan sebenarnya ini tuh sebagai bentuk penegasan atas apa? Apakah ternyata kandang banteng yang selama ini digaungkan di Jawa Tengah ini bukan murni adalah loyalis partai, identitas partai yang kuat PDIP, tapi ternyata adalah memang suara Jokowi atau sosok-sosok PDIP? Betul, jadi memang perkembangannya pesat ya, pesat faktor eksternal yang membangunkan atau membuat wake up gitu ya, yang menyadarkan PDIP bahwa dia secara kaderisasi kurang berhasil lah kalau seperti ini. Bayangkan Solo atas nama PDIP juga dijawalkan, Presiden juga Pak Jokowi oleh PDIP, tapi dua-duanya kan langsung goodbye begitu kan, di tengah jalan. Itu sebenarnya secara kaderisasi berarti kaderisasinya itu sangat tidak melekat gitu. Dan coba aja dilihat lagi bagaimana sejarahnya dua orang ini menjadi kader kan gitu. Apakah kadernya itu kader karbitan gitu kan, atau kader memang sejak awal bertahun-tahun mengikuti seperti Mas Ganjar, ini kan kader beneran kan gitu. Nah apakah seperti itu kayak Mbak Puan, itu kader beneran, itu lama sekali. Itu berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, menghayati itu nanti partai ID-nya itu kan. Jadi ngerasa dia, dia dibimbing dan sebagainya. Kalau hanya mau pilkada, lalu dia diusung, itu keterikatannya itu biasanya longgar. Lalu faktor eksternal lainnya adalah memang ternyata gitu ya, Pak Jokowi tidak mendukung PDIP lagi. Dan ketahuan banget gitu dalam iklan politiknya itu sudah mendukung partai tertentu dalam hal ini PSI gitu ya. Menang, pasti menang gak gitu. Nah seperti itu ya membuat tentu gitu. PDIP gak mau kecolongan saat ini. Ini kandang yang disebut kandangnya Banteng itu bisa-bisa hilang. Di rong-rong oleh katakan diambil suaranya oleh Gerindra, oleh PSI nantinya. Belum lagi partai yang lain. Nah itulah makanya menegaskan bahwa Sulu bukanlah milik seseorang gitu kan. Bukan milik giga. Tapi soal kaderisasi dan keterikatan emosional tadi dalam konteks Pilpres 2024 ini arahnya akan seperti apa Prof? Jadi sebetulnya banyak pelajaran yang berharga ya, pelajaran berharga yang sangat penting untuk kita petik ya dalam pemilu serentak 2024 ini. Antara lain pelajaran bagi partai politik. Lalu pelajaran ketika partai politik gagal dalam melakukan kaderisasi, promosi kader yang transparan, yang akuntabel dan merit system. Maka yang terjadi adalah ya mencubil-cubil aja seperti ini. Sehingga orang siapapun itu yang diambil itu menjadi kutu loncat aja. Anytime dia bisa keloncat kemana, keloncat kemana. Karena cuma setiap 5 tahun dia bisa mengubah gitu ya. Kepentingan politiknya tidak harus mengikuti katakan partai yang sudah dipilih dari awal. Nah ini yang akhirnya harus menjadikan partai politik kita itu belajar banyak. Bagaimana melembagakan partai, bagaimana melakukan kaderisasi, promosi kader yang terukur, terformat, kan seperti itu. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan bukan memilih sekedar pokoknya menang, pokoknya menang. Asalkan menang, lalu menghalakan semua acara, endingnya seperti ini. Membahayakan bahasi suara mereka sendiri. Jadi pemilu 2024 ini pelajaran tidak hanya untuk partai, tapi untuk bangsa Indonesia seluruhnya. Benar demikian Bang Andreas? Betul, saya kira pemilu kali ini pelajaran untuk bangsa Indonesia. Termasuk PDI Perjuangan kan menjadi korban dari proses yang terjadi. Bagaimana mereka yang sebelumnya diusung oleh PDI Perjuangan, tadi ya Mbak Wiwi sendiri katakan, begitu mudahnya menjadi kutu loncat. Ya partai tentu berupaya, dan PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang berupaya untuk mengkader calon-calon pemimpinnya. Tetapi ya kita tahu gak bahwa perjalanan itu adalah bagian dari perjuangan untuk menjadikan pemimpin-pemimpin yang mempunyai basis dasar ideologis yang kuat. Tapi ya tentu yang terjadi tidak semuanya seperti itu, gitu. Dan ini adalah pelajaran-pelajaran bagi partai, tentu pelajaran juga bagi bangsa ini. Untuk kemudian memilih pemimpin itu jangan pemimpin yang hanya sekedar kutu loncat. Bukan tidak mungkin juga, gitu. Bahwa mereka yang mendukung ya pemimpin, calon-calon pemimpin kutu loncat ini pada saat-saat berikut akan menjadi korban juga yang sama seperti apa yang dialami oleh PDI Perjuangan. Dalam arti bahwa ini adalah karakter orang. Karakter orang yang dalam tanda petik yang boleh saya katakan, ya tidak untuk saat ini tidak berhasil dikaderisasi oleh PDI Perjuangan. Tapi ini menyangkut karakter orang yang kalau kita lihat ke depan, apakah kita mau punya pemimpin kutu loncat? Yang begitu mudah mengkhianati partainya sendiri. Tidak mungkin mengkhianati hal-hal yang lebih besar, gitu. Jadi inilah proses yang terjadi dan ini adalah pelajaran buat kita semua. PDI Perjuangan juga mempelajari situasi seperti ini. Sehingga kalau kembali pada apa yang disampaikan oleh teman-teman dari apa, teman-teman yang menyatakan Solo bukan Gibran, itu adalah bentuk protes, bentuk perlawanan terhadap pemimpin-pemimpin kutu loncat. Yang tadi juga disinggung oleh Mbak Wiwi. Ini adalah fakta yang ekspresi yang muncul dari bawah, gitu. Karena mereka merasa bahwa mereka bersama dengan pemimpin kutu loncat ini, gitu. Bang, artinya Anda mengakui bahwa tadi PDIP adalah korban dan kemudian termasuk Gibran, ini adalah kutu loncat, gitu Bang? Itu tadi Mbak Wiwi sampaikan dan itu fakta. Anda mengakui itu? Ya, ini kan fakta yang ada, gitu. Ini kan fakta yang ada. Ini proses yang terjadi selama ini, Mbak Maria. Tidak perlu ada pengakuan lagi. Ini fakta yang ada. Oke, itu Pak Pak. Jadi kita belajar dari fakta-fakta yang ada. Dan bangsa ini juga akan belajar dari fakta-fakta ini, gitu. Apa yang disampaikan oleh orang-orang tadi yang menyampaikan bahwa Solo bukan Gibran, itu adalah mengingatkan, mengingatkan kita bangsa ini bahwa ini adalah peristiwa yang faktual yang terjadi. Jangan sampai kita memilih pemimpin kutu loncat. Oke, Bang Noel, saya langsung minta tanggapan Anda. Jangan memilih kutu loncat, katanya Bang. Ini, ini kan ada lagi serangan baru, si Wismokontik baru lagi yang dilentarkan oleh KADPDIP terhadap Mbak Sikidan atau Kepajokowi, keren ini bentuk insinuasi. Itu serangan saya tidak langsung terhadap dua tokoh ini ya. Dua tokoh kerambut saya yang, saya nggak ngerti. Kalau seandainya bentuk protes yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP dengan coba membuat slogan bahwa Solo Bang Gibran, kan ada juga persoalan kebatinan yang tidak kita ketahui bahwa itu juga bentuk protes Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kenapa hari ini mereka tidak terlalu tunduk terhadap partai yang membesarkannya. Artinya, ya Bang Andres paham itu sebetulnya. Jadi, apa, sinisme-sinisme politik itu semua kan lahir dari kawan-kawan PDIP yang begitu masih dalam mengorgestrasikan banyak istilah-istilah dari anak ingusan, samsung, dan sekarang baru lagi nih, kutu loncat. Jadi, saya heran partai besar kok seperti partai kecil, tidak mencerminkan dia sebagai partai akar dan tidak mencerminkan sebagai partai besar. Partai besar itu biasanya bicara hal-hal yang besar, hal yang kecil. Nah, ini saya berkali-kali kaget lagi, saya sudah Solo Bang Gibran, itu bentuk serangan yang menurut saya tidak mengedukasi, ditambah lagi pernyataan hari ini, ada kutu loncat. Jadi, menurut saya ya sudah lah, kita cukup dengan slogan yang kita sepakati, kita patut terhadap pimpinan kita, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan juga Mas Gibran, menghadapi hal-hal yang begini, sinis-sinis ini sudah santui aja, senyumin aja, ajak ngopi, kayak gitu aja lah. Kamisi, sudah senang lah, kan kita sudah terbiasa diserang-serang kayak begini lah, tapi ya nggak apa-apa, Mas Gibran kan karakternya juga tetap menghormati. Dia sangat menghormat dengan BDIP, dia sangat menghormati senior-seniornya, dia sangat menghormati Bu Megawati sebagai pimpinan dan ketua umum partai yang sampai detik ini, menurut pandangan beliau ini perempuan paling tangguh Bu Megawati. Yakin Bang, senyumin aja Bang. Yaudah, nanti ya, senyumnya nanti ya, habis break dulu ya Bang ya, kalau mau senyum. Nggak, kalau mau senyum habis break dulu ya, kita harus break dulu Bang. Saat lagi ya, kami akan kembali ya. Oke, kita lanjut lagi. Bang Noel sudah siap disenyum, disenyumin aja katanya Bang Noel ya. Oke, tapi kalau misalnya Bang Andreas, gimana? Apa respon Bang Andreas dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Noel? Ya, begini, Pak Yu. Jadi, kalau mau bilang sabar, Ibu Megawati sudah sangat sabar. Dan juga, dan beliau dihormati karena kesabarannya, karena keteguhannya, itu terbukti di dalam perjalanan sejarah politik di Republik ini. Dan, ya, apa yang beliau tunjukkan bagaimana membangun institusionalisasi partai itu, lembagaan partai itu, sebagai hal yang penting di dalam membangun pilar demokrasi ini. Dan, saya kira itu proses yang kami belajar dan di perjuangan juga, kami semua melihat peristiwa seperti ini. Dan, ya, banyak yang mungkin tidak sabar lagi gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah ekspresi arus bawang. Yang tidak sabar melihat, tidak sabar lagi melihat bahwa kok seperti ini gitu. Kami ini sama-sama gitu. Jadi, ini ungkapan ekspresi dari arus bawang yang protes terhadap itu yang tadi Mbak Wiwi katakan tadi gitu. Kita membangun perembangan proses skaderisasi. Tetapi, yang terjadi adalah, ya, dalam tanda petik, orang bisa meninggalkan, ya, apa, meninggalkan partai begitu saja, yang tadi istilahnya Mbak Wiwi juga kutu loncat. Ya, kalau Mas Ef, Pak Syekulofata mengatakan pengkhianatan. Itu terjadi dan itu fakta. Bukan hal yang, apa, bukan hal yang, ya, kita mengada-ada gitu. Dan itu disampaikan oleh publik. Dan yang saya tahu bahwa sepanjang ini, ada silent majority yang merasakan itu gitu. Di berbagai level. Di berbagai level sosial. Merasakan bahwa ada hal yang antara individu dan institusi yang tidak terjadi, yang terjadi ketidakseimbangan gitu. Antara, ya, penonjolan individu di dalam proses pilpres ini dengan pelembagaan partai yang kita berupaya untuk mengkaderisasi, melakukan proses pelembagaan partai dan proses demokrasi-demokratisasi melalui pemilu ini. Tetapi ini dipotong dengan cara yang begitu mudah oleh figur-figur gitu. Jadi, Maria, ini ekspresi dari arus bawah. Ekspresi, ya. Yang menyampaikan pandangannya gitu. Oke. Iya. Kita melihat memang ada resistensi yang luar biasa sekarang. Bagi BDIP gitu ya, khususnya untuk di Jawa Tengah dan pabil khusus lagi adalah Solo gitu. Itu nggak boleh kecolongan istilahnya seperti itu. Makanya resistensi itu diungkapkan sejak awal. Tapi kalau kita mau mengevaluasi pemilu ini dari, ini kan ke-6 ya. Kita lihat tahun 99, pemilu pertama kali setelah tumbangnya Orde Baru, itu kan nggak ada kita dengar yang namanya partai politik yang banyak seperti itu ya. Luar biasa itu seratusan, masuk 48 partai. Itu kan luar biasa. Nah, apakah kita dengar waktu itu ada relawan di pemilu 1999? Nggak dengar kita. Tidak sekuat saat inilah ya? Nggak, nggak ada. Vodbying juga itu sayip-sayip gitu. Nah, 2004 itu ya. Relawan ada nggak sih? Coba, nanti Mas Immanuel bisa menjawab itu. Jadi, apakah tahun 1999 pemilu pertama itu lalu juga ada muncul gitu ya apa, relawan Bumegawati. Nggak ada itu kayaknya. Lalu demikian juga untuk 2004. Apakah sudah sangat muncul gitu istilah relawan itu untuk Pak SBY waktu itu. Katakan. Itu enggak. Nah, ternyata kalau menurut saya, kalau ini karena saya ilmuwan politik gitu ya, itu saya mencoba mengkaji dan menganalisis gitu. pembangunan partai politik sampai 1999 sampai 2023 itu stagnasi. Jadi, tidak beranjak jauh. Apalagi undang-undangnya udah kadaluarsa ya tahun 2011. Jadi, belum ada revisi sampai saat ini. Jadi, apalagi diberikan kompetisi dengan relawan. Lalu relawan itu sebagai apa sebetulnya? Kalau sampai dia kayak melembaga seperti itu. Nah, fungsi partai politik itu apa? Kan gitu. Apakah relawan bagian dari civil society? Kalau itu halnya bagus sekali. Masih Manuel ini aktivis gitu ya. Silakan nanti dijelaskan. Jadi, menurut saya apakah justru demokrasi kita dihambat dengan hadirnya relawan yang melampaui batasnya sampai seolah-olah partai politik itu paralyzing. Paralyzing. Saya menyaksikan pemilu 2024 ini, partai-partai itu kayak kehilangan hak otonomnya. Termasuk juga PDP dengan kandang banteng yang di Jawa Tengah ya? Termasa. Apa? Gimana? Pertanyaannya, Maria? Ya, Bang. Kalau disampaikan tadi saat ini, relawan tersebut nampaknya berbeda dengan beberapa tahun beberapa pilpres sebelumnya. Hadir dengan begitu kuat. Bahkan nampak mengalahkan sosok besar partai. Termasuk kita lihat di Jawa Tengah saat ini, Bang. Kalau merasa terganggu dengan relawan, berarti partainya nggak bergerak dalam mengkandorisasi. Artinya sampai begitu dominannya relawan. Nah, ini relawannya kan kesadaran sosial. Kesadaran sosial dalam bergerak dalam dunia politik yang nggak bisa siapapun menghambat. Jadi, menurut saya ketika relawan menjadi ancaman, ya menurut kami, ya itu tugas partai bagaimana bisa memberi solusi, memberi kandorisasi, agar relawan-relawan ini, ini kan relawan ini juga timbulkan atas perlawanan terhadap partai yang terlalu dominan, yang terlalu tidak mau dikontrol. Akhirnya lahirnya entitas relawan ini. Jadi, bentuk perlawanan-relawan itu sudah terjadi di mana-mana. Dari 19-18 gerakan masuk terus bisa dikategorikan gerakan relawan. Lantas di Solo gerakan dulu ada Mega Bintang, lantas ada gerakan di mana lagi. Makanya saya hanya sedikit miris ketika ada sinisme politik yang disampaikan oleh kawan-kawan PIPI terhadap Mas Gibran, karena kan bahwa Solo itu bukan Gibran. Iya, enggak ada satu poin. Saya belum mendengar satupun bahasa dari Mas Gibran bahwa Solo itu adalah saya. Karena menurut saya ketika ada tokoh yang menyampaikan itu, itu membentuk ketidaktoran atau bentuk otoriatisme yang akan dilahirkan. Dan itu tidak ada terucap oleh Mas Gibran. Begitu juga Pak Jokowi. Jadi, menurut saya bahwa Solo itu rumah perjuangan, iya. Karena dari sanalah dulu sindar lapan perlawanan. Dari sana juga bentuk perlawanan terhadap order baru. Begitu juga dari sana juga bentuk lahirnya banyaknya relawan. Artinya di sana itu rumah perjuangan. Kemudian ada entitas partai mengklaim, saya khawatir yang klaim-klaim itu akan nyusup nanti diberi sanksi oleh rakyat itu sendiri. Karena suara arus bawah kalau kata Bang Andreas, Bang. Jangan susun dulu. Ya, klaim-klaim yang disampaikan berbagai pihak nanti akan terjawab pada tanggal 14.12.2024. Oke, Bang Andreas terima kasih. Mohon maaf, Bang. Terima kasih. Prof, terima kasih atas. Terima kasih. Sama kami pagi hari ini. Oke, ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto dan saya Maria Sega, pemirsa kita berdua papit. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.